Kita oleh patroli dari kasus misteri kematian bapak dan anak di Koja, Jakarta Utara yang menghebohkan publik. Hingga kini polisi masih mengusut penyebab kematian keduanya. Olah TKP digelar guna mencari petunjuk dalam penyelidikan. Sejumlah petugas dari Satres Krim dan Inavis Polres Metro Jakarta Utara, serta puslap Forma Bespolri kembali melakukan olah TKP di rumah di Jalan Balai Rakyat No. 12 Koja, Jakarta Utara pada minggu sore. Didampingi ketua rukun tetangga, petugas memeriksa lokasi ditemukannya jasad seorang pria dan anaknya yang berusia 2 tahun dalam keadaan membusuk. Selain di dalam rumah, mobil dan sepeda motor milik korban yang berdebu terparkir di garasi turut jadi bahan pemeriksaan. Setelah 2 jam, petugas membawa 1 kantong plastik berisi ponsel serta obat-obatan untuk diperiksa di laboratorium kriminal. Sementara itu, jenazah bapak dan anak balitanya dimakamkan di tempat pemakaman umum Cilincing, Jakarta Utara pada minggu petang setelah diautopsi dari rumah sakit Polri Gramatjati. Keduanya dikuburkan dalam satu liang lahat. Sejumlah keluarga dan kerabat turut serta dalam pemakaman, namun sang istri dan satu anak korban lainnya tidak hadir lantaran masih dalam perawatan di rumah sakit. Iya, saat jasad pria berinisial AHA dan anak bungsunya ditemukan membusuk Sabtu pagi, sang istri didapati nampak linglung duduk di ruang tamu. Sementara anak sulungnya yang masih balita juga tak menangis. Polisi masih menunggu keduanya pulih, guna dilibatkan dalam penyelidikan penyebab kematian ayah dan anak. Arofa Supandi melaporkan dari Jakarta. Keduanya al-kusta Keduanya al-kusta Keduanya al-kusta